Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di listari channel Sekarang dapur asik mau memasak sambal ikan bandeng Atau ikan laut ya Ini ikannya, ini ikannya bandeng Sama ikan ini, ikan apa ya namanya Yang gak tau bahwa ikan laut lah ya Ini nanti disambal, dikoreng dulu Dari tadi sudah aku cuci bersih ya Ini adalah bumbunya sambal ikan laut Ada cabai kecil, cabai besar Bawang, bawang putih, berambang merah, sama terasi Maaf ya, ini sudah aku Sudah aku iris, potong-potong kecil Sudah aku kukus ya sebentar Biar alum ya, biar gampang ngerusnya Dan dikasih tomat Halo, menu kedua adalah Ini tadi bersih-bersih kulkas Ada sayur Ini apa namanya ya, sawi debok Ada sawi putih Sama brokoli Sama ini, kercis ya Boncis atau kercis Dan ini ada wortel Dan ini ada Pentol ikan Pentol sapi Sama dada ayam kemarin Bikin mie masih ada ya Bumbunya sabja adalah Berambang merah Bawang putih Sama merica Sudah aku cuci bersih Tinggal ngerus ya Dan nanti Tab jenya Jangan lupa dikasih Apa ya Kanji ya Sedikit ya Biar kental Maaf ya Videonya agak miring Sebab disini ada Jendela panas Ulat ya Sekarang kita Membersihkan Sayur-sayurnya dulu Sambil Menggoreng Ikan ya Alhamdulillah Minyaknya sudah panas ya Kita menggoreng Ikan Sambil membersihkan sayur Jangan lupa ini nanti direndam air garam dulu ya Brokolinya Kita rendam air garam dulu ya Ini kita rendam Kasih garam Dengan air hangat Lalu membersihkan Karkis Atau bone case ya Bersih-bersih Korkas itu loh Temanku Banyak sayap Dikit-dikit gitu Jangan dibuang Sudah selesai Ini sayurnya Ini Sekarang kita cuci ini dulu Kita mengirut Pentalnya Sambil menunggu Untuk ikannya matang Kita Kita bikin Bumbunya cap jai dulu ya Ini Kita Gerus Sudah Kita taruh Gak apa-apa ya Tukasnya bumbu cap jai Buat bumbu sambil Gak apa-apa ya Ini Taruh sini Ini cantikan Kita matikan Kofor Ini sudah selesai Sekarang memotong Wortel ya Sekarang kita Membuat bumbunya sambil Sambil ikan laut ya Ini Terasi Cabai kecil Cabai rawit Berambang merah Bawang putih Kita gerus ya Kita uleg Bismillah Bismillah Sekarang cabai Besarnya Sudah ya Sudah ya Kita Memulai Memasak Halo Sekarang Kita Pertama Masak Cabai Dulu ya Ini Minyaknya Sudah Panas Kita kasih Bumbunya Kita tumis Sampai Halum Usah Halum ya Kita Masukkan Ayatnya Ayatnya Sampai Itu ya Warnanya Putih Putih ya Kita Oseng Oseng Lalu Kita Masukkan Bundanya Lalu Kita Kasih Air Sedikit Ya Sekarang Dikasih Bumbu Gula Seleranya Sendiri Sendiri Ya Sekarang Sedikit Penyedap Rasa Masaku Ya Itu Itu Aja Bumbunya Kalau aku Masak Ya Ini Aja Bumbunya Biar Matang Ayamnya Sama Pentalnya Ya Kita Diamkan Kita Tutup Sebentar Ya Biar Matang Ayam Sama Pentalnya Alhamdulillah Pental Sama Ayam Sudah Matang Jangan Lupa Kita Kasih Minyak Mijen Ya Biar Sedap Kita Masukkan Sayurnya Sama Water Karena Botelnya Nanti Biar Tidak Kematangan Gitu Kalau Sade Setengah Grip Kalau Kercis Nanti Ya Balik Sedapnya Dikasih Minyak Mijen Bauk Bauk Harum Sudah Kita Tutup Dulu Ya Biar Setengah Matang Sayurnya Sama Ininya Nanti Dikasih Brokoli Ya Kita Tutup Dulu Ya Oh Ya Ini Kenapa Kalau Dikasih Aduk Ini Minyaknya Biar Tidak Ke Itu Ya Dikompor Sudah Kita Tunggu Dulu Ya Alhamdulillah Sudah Ya Sekarang Kita Masukkan Brokolinya Sudah Kita Tutup Sebentar Biar Lanyung Itunya Brokolinya Alhamdulillah Sudah Ya Sudah Matang Setengah Matang Harum Harum Sedap Sekarang Kita Masukkan Kerkes Sekarang Kita Rasakan Kurang Apa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Sudah Sudah Kurang Apa- Apa Sudah Cukupan Sudah Sedap Ya Manis Sedap Ini Ayamnya Cantik Lalu Kita Masukkan Air Kanjinya Sedikit Biar Mengental Cantik Cantik Cabjahnya Inilah Masakan Cabjah Alat-alat Gapur Asik Alhamdulillah Sudah Selesai Masaknya Cabjah Sekarang Kita Taruh Piring Masaknya Kedua Sambal Ikan Laut Sekarang Kita Memasak Sambal Ikan Laut Ya Sudah Panas Sudah Sekarang Kita Masukkan Tomat Ya Sekarang Kita Kasih Bumbu Ya Bumbunya Ya Ini Ini Saja Dapur Asik Menyedap Rasa Gula Ya Karena Apa Tapi Banyak Cabainya Cabai Lawit Cabai Cicir Makanya Kita Kasih Garam 2 Sendok Nah Ini Sekarang Sambalnya Sambalnya Sudah Digoreng Sudah Asat Airnya Lalu Kita Tambahkan Bumbu Gula 2 Sendok Penyedap Rasa 1 Sendok Masaku Garam Sedikit Aca Ya Tadi Sudah Garam Di Bumbu Di Sambal Tadi Kita Rasakan Sekarang Kurang Apa Ya Bismillah Pedas Kita Tambah Gula Udah Mantap Sekarang Kita Masukkan Ikannya Kita Ratakan Mantap Sudah Kita Tutup Sebentar Ya Biar Merasuk Kita Kecilkan Apinya Alhamdulillah Sudah Asat Ya Tinggal Dikit Alhamdulillah Masaknya Sambal Ikan Laut Sudah Matang Cap 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 Sudah Matang Sekarang Kita Makan Bersama Kita Matikan Kompor Alhamdulillah Ini Masaknya Cap 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 Sudah Matang Dan Ini Sambal Ikan Laut Ikan Bandeng Sama Ikan Apa Seperti Ikan Tongkol Gitu Loh Hitam Sekarang kita merasakan Masakan kabjah dulu ya Kita ambil pentolnya Kita ambil sayurnya Wortelnya Ini Kita ambil ayamnya Kertesnya Bismillahirrahmanirrahim Sekarang kita mau mencoba ya Bagaimana rasanya Sebelum makan kita baca Doa dulu Bismillahirrahmanirrahim Amin Bismillah Pentol ikannya dulu Sekarang ayamnya Mantap Pendolnya Sekarang Brokolinya Kertesnya Sekarang wortel Sama sayur Alhamdulillah Hari ini Masak kabjah Mantap Biasa dengan ya Itu Sekarang kita merasakan Sambelnya Halo Sekarang kita merasakan Sambelnya ya Mantap Kita ambil apanya ya Kepalanya ya Kepala bandeng Wow Bagaimana rasanya Kita ambil Sambelnya Ikannya Bismillahirrahmanirrahim 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 Cukupan Cukupan lah Enggak pedas Cukupan Alhamdulillah Mantap Ya udah ya Inilah Masakan Dapur asik Hari ini Dua menu ya Dan saya Banyak terima kasih Yang telah Menyemangati aku Yang subscribe aku Yang nyemangati aku Ya Tunggu video-video Selanjutnya Dari dapur asik ya Hanya di Listiari channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.